Halo guys, kembali lagi bersama Freelance Creative Kali ini kita mau share Apa ya guys? Kita mau share ini deh Peracikan PC Dimana harganya 8 jutaan 10 jutaan Sampai 14 jutaan guys Jadi simak terus videonya sampai akhir ya guys Biar gak gagal paham Ketiga spek PC ini kita menggunakan Motherboard Astrox Steel Legends ya Seri yang B450M Steel Legends Sebelum kita mulai Buat kalian yang belum subscribe channel youtube kita Tinggal kalian klik tombol subscribe aja Dan nyalain loncengnya ya guys Biar kalian dapat notifikasi ketika kita upload video yang baru guys Oke deh guys Kita mulai spek rakitan di harga 8 jutaan ya Ini 8 juta agak gendut nih Kalau untuk harga di tahun 2021 ini Di bulan Februari ya Karena memang kebanyakan komponen ini Lagi gila-gilaan naiknya ya guys Gak tau kenapa Mungkin karena permintaannya banyak dan supplynya sedikit Kita mulai dengan yang harga 8,8 juta Jadi untuk motherboardnya kita gunakan Astrox B450M Steel Legends ya guys Untuk prosesornya kita gunakan Ryzen 5 3500 Lalu untuk RAMnya kita pakai 8GB 4x2 ya Ini harganya sekitar 590 ribu Untuk Ryzen 3500 nya harganya di 2 jutaan ya 2 juta dikit di 2 juta 90 ribu atau di 2 juta pas Tergantung toko mana yang kalian beli ya Lalu untuk harddisk nya kita pakai 1TB di harga 575 ribu Untuk sistemnya kita pakai M.2 ya Di 256GB Harganya di 520 Lalu untuk casingnya kita menggunakan TR5000 dari Armageddon ya guys Termasuk power supply nya juga kita pakai Voltron 475 Untuk graphic card nya kita gunakan GTX 1650 dari MSI guys Jadi ini totalnya sekitar 8,8 juta ya guys Jadi dengan spektisi 8,8 juta ini kalian bisa main game ya Untuk settingan yang medium lah guys Gak bisa rata kanan Untuk beberapa game mungkin ya akan dapat fps nya Di bawah 30 ya Tapi masih layak sih untuk bermain game dengan fps segitu guys Oke sekarang kita lanjutin ke harga 10 jutaan Jadi ini 10 juta dikit ya 10 juta gak sampai 500 ribu Jadi 10 juta 500 ribu kisarannya segitu Kita pakai prosesornya di 3600 ya Ryzen 5 Lalu motherboardnya B450M Steel Legend Untuk RAM nya kita pakai G-Skill 16GB 8x2 ya HDD nya 1TB SSD nya pakai M.2 256 dari Tim Harganya 520 Lalu casingnya sama dari Armageddon TR5000 Untuk graphic card nya GTX 1650 dari MSI ya guys Sama seperti yang tadi Untuk PSU nya juga sama Masih pakai Voltron dari Armageddon 475 RGB ya guys Dengan harga 10 juta lewat dikit Kalian sudah bisa edit video 4K ya guys Dan yang lumayan Untuk performa gamenya gak terlalu berbeda dengan yang tadi ya guys Karena masih menggunakan GTX 1650 yang sama Yang membedakan hanya prosesor dan jumlah RAM nya guys Secara penampakannya pun gak jauh berbeda Karena ya Cuma beda di RAM sama prosesor Prosesor gak keliatan Karena headsing nya sama ya guys Untuk RAM pun Ya sama-sama aja Sama-sama 2 keping guys Jadi penampakannya sama Antara yang harga 10 jutaan Dengan yang harga 8 jutaan guys Oh iya guys Harga-harga ini kita belum tambahkan harga fan ya guys Jadi kalian nanti tambahin aja harga fan nya sendiri Misalnya kalian pakai 3 fan Tinggal kalian kaliin 3x1 fan nya harganya berapa Tinggal kalian tambahkan ke dalam estimasi biaya tersebut guys Sekarang kita lanjut di spesifikasi PC Di harga 14 jutaan ya Ini kurang lebih di harga 14 juta 300 ribu ya guys Jadi kita menggunakan Ryzen 7 ya 3700X Lalu motherboard nya masih sama Asrock B450M Steel Legend Untuk RAM nya kita gunakan Gale yang 32GB ya guys Ini 16x2 Lalu HDD nya 1TB Untuk sistem nya masih sama Pakai M.2 dari Team 256 Lalu casing nya juga sama ya TR5000 dari Armageddon RTX nya kita pakai Zotac yang 1660 guys Jadi ini lebih kencang prosesor nya Termasuk GPU nya juga lebih kencang Untuk spek ini kalian harus menggunakan PSU minimal 600 Watt ya guys Jadi kita anjurkan Voltron 600 Watt Yang gold yang RGB ya guys Nah secara penampakan fisik nya ini akan berbeda Karena untuk Ryzen 3700X itu mendapatkan Cooling fan CPU nya yang berbeda ya Jadi di cooling fan nya itu udah ada RGB nya juga Kalian bisa sinkroniskan dengan Polychrome nya dari Asrock guys Selain itu juga di GTX 1660 dari Zotac pun Berbeda dengan MSI punya GTX 1650 Walaupun fisik nya kecil Tapi dia menggunakan pin power 8 pin ya guys Untuk tenaga dari GPU nya guys Estimasi harga ini juga belum termasuk fan ya guys Jadi kalian harus tambahkan lagi jumlah fan yang kalian akan pasang Dan tipe fan yang kalian pakai guys Untuk fan ARGB yang kita rekomendasiin adalah dari Armageddon ya Seris nya T-SERAC TX series guys Jadi ini harganya 3 fan plus commander Harganya cuma 300 ribuan guys Jadi ini bisa dibilang fan ARGB paling murah di pasaran guys Kenapa kita menyarankan fan yang ARGB Karena motherboard ini sudah support ARGB guys Lalu Ryzen 7 3700 nya juga fan di CPU fan nya itu sudah ARGB juga guys Sayang guys kalau kalian setengah-setengah Jadi pengaturannya kurang maksimal gitu loh guys Jadi kita saranin aja semuanya ARGB Jadi kalian bisa mengaturnya lewat aplikasi Polychrome dari Asrock nya guys Sebenarnya masih ada satu hitungan lagi guys Jadi pakainya Ryzen 3600 ditambahkan GTX dari Zotac 1660 Super ya guys Tapi yang ini kalian hitung sendiri aja ya guys Yang spek ini kita kasih gambaran akhirnya aja guys Jadi yang kalian lihat di tampilan kalian ini adalah spek PC dengan Ryzen 3600 Lalu menggunakan GTX 1660 Super dari Zotac guys Nah ini adalah contoh RGB strip nya ya Kita konekin ke motherboard nya dengan aplikasi Polychrome ya guys Jadi ini nanti synchronize Kalian bisa lihat ya lampunya sama semua nih guys Termasuk RGB strip nya guys Oke deh guys Jadi sampai disini dulu videonya ya guys Untuk spek PC yang kalian mau bangun Ya terserah kalian sih mau pakai merek apa Kita cuma kasih yang sesuai yang kita bangun disini aja ya guys Jadi gak mesti juga pakai merek yang kita sebutin yang tadi itu Lagian juga kita gak dibayarin juga sih sama brand-brand ini guys Jadi ya ini cuma share pengalaman kita aja dari harga-harga yang kita pakai ya Dari setup yang kita build Ini requestan dari user sih sebenernya guys Jadi ya kembali lagi Terserah kalian mau pakai brand apa Ya harganya juga kisarannya gak akan jauh sih guys Oke deh Terima kasih buat kalian yang udah nonton Terima kasih buat kalian yang sudah support channel youtube kita Jangan lupa ya Buat kalian yang belum subscribe channel youtube ini Kalian tinggal klik tombol subscribe Lalu nyalain loncengnya guys Oke deh Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye everybody Sub indo by broth3rmax